Loh, kenapa Pak? Karena saya loyo, cepat keluar, sulit bangun, sudah mengkonsumsi obat berapa lama Pak? 3 tahun. Sudah konsumsi obat kuat, biar bisa begini, biar bisa lama, selama 3 tahun, dan sudah berapa kali datang ke terapi di luar? 2 kali. 2 kali? 2 kali itu dicekoi obat terus. Iya Pak ya? Iya. Jadi begini ya, bapak-bapak dan para anak muda, kalau Anda mengeluhkan cepat keluar, ya, kontrol sperma Anda tidak bisa berfungsi dengan baik. Kriteria tidak bisa berfungsi dengan baik itu satu, berkarat karena kurang gerak. Terus kemudian mengeras, suka konsumsi yang goreng-gorengan, makanan padat, minum dingin, pencaharnya kurang, pencaharnya itu bisa air putih hangat, bisa sayur yang mengandung banyak hijau daunnya, dan buah yang mengandung banyak airnya. Jadi asupan yang tidak berimbang, membuat otot-otot di tubuh, termasuk otot penanspirma Anda yang terjepit, mengeras, kaku, hilang kelenturannya. Kalau suka minum dingin, otot penanspirma Anda semakin mengeras. Sambil dengarkan ya Pak, ya, ini manfaat juga buat menyenangkan ya. Kalau banyak duduk, perut Anda akan membesar. Saat perut besar, lapisan lemak di area tengah akan menebal. Saat menebal, ruang gerak otot penanspirma Anda menyempit, sehingga sulit untuk Anda tarik maksimal untuk menanspirma. Belum lagi, kalau tidak mau berolahraga, otot-otot kaki Anda akan kaku. Dan otot kaki, otot pantat, anus, itu semacam membentuk simpul di area tengah yang mengepung otot penanspirma, sehingga mempersulit pergerakannya. Itu kronologinya. Jadi kalau cepat keluar, karena terlalu fokus, terlalu nafsu, stamina-nya buruk, salah. Jawaban yang benar, jawaban yang benar, saat pria mengeluhkan cepat keluar, karena kontrol spermanya tidak bisa berfungsi dengan baik. Bukan karena terlalu nafsu. Bukan. Bukan karena ceweknya terlalu menggebu-gebu. Bukan. Alasan yang paling benar adalah, kontrolnya tidak bisa berfungsi dengan baik. Alasan-alasan lain itu hanya pemicu kecil, pemicu utamanya kontrolnya. Tidak bagus. Kemudian Bapak ini juga mengeluhkan loyo. Dari faktor usia, saat pria mengeluhkan loyo, kemungkinan otot Anda sudah terlalu lelah, karena sering dipakai. ML juga. Onani juga. Membiarkan burung berdiri terlalu lama, meskipun tidak Anda pakai. Lelah. Ketegangannya menurun. Begitu juga saat sensitivitasnya hilang, atau berkurang drastis, mungkin ibaratnya senter, selama ini Anda panjer terus. Dipakai di panjer. ML juga. Onani juga. Jajan juga. Apalagi, membiarkan burung berdiri terlalu lama, tapi tidak dipakai. Buat apa? Anda tidak bisa ngecas. Tuhan hanya memberikan satu organ saja, dijaga dengan baik, ibaratnya mesin, kalau dia nyala, tidak difungsikan, harus diapakan, Bapak? Tidak dipakai. Eh! Wah! Bapak dengerin, ibaratnya mesin. Mesin. Kalau dia nyala, tidak dipakai, harus diapain? Matikan. Jangan gagal fokus. Mau tak marahi? Biar anak terkesan galak lagi. Anak galak begini, biar ini, Pak. Biar nancep di sini. Tapi kadang-kadang mesin, Pak. Ini mesin tua. Biar pas dipakai, tidak mogok. Kadang mesin mati, perlu di... Masih nyalakan, dicupin. Dipanasin. Cara manasinya, sudah diajarin belum, Bapak? Tidak juga. Cara matinya, sudah diajarin, belum? Istrinya sudah berapa lama hilang? Kabur. Satu tahun setengah. Bapak mau kawin lagi kapan? Habis hari raya. Habis hari raya? Dengerin. Kalau Bapak kawin lagi, dengan kondisi seperti ini, ya, tidak mau olahraga, tidak mau lakukan yang saya ajarkan untuk merawatnya nanti, gak suwe. Lalu mana? Aku gak ngomong lalu mana, aku takdir, gak ngerti. Gak suwe. Iki. Umurnya. Perut Bapak sudah 10 kilo itu. Darah gak bisa masuk. Apa yang harus diupayakan supaya perutnya ini susut, Pak? Lalu raya. Tadi yang diajarkan tadi. Ya. Paham ya? Ya. Saat norek, bojone di gondol. Singgondol, waduhur ya. Gak wani raya ini. Biarin aja. Ikhlasin ya, Pak ya. Tapi padahal sudah cukupin semua. Eh? Sudah cukupin. Kurang apa. Ya. Sekarang secara finansial dicukupin. Nah, ininya tidur itu. Nah, jadi ini ya, curhatnya Bapak ya. Ini dengerin curhatnya Bapak lucu. Kenapa istrinya kabur, Pak? Cerita. Kenapa istrinya kabur? Biar pria lain ya. Kurang puas. Pelajaran ya. Sebentar. Buat pelajaran Anda ya. Kenapa istrinya kabur? Ya, karena kurang puas dalam pelayanan tidur itu. Nah, alesannya kurang puas apa? Keluhan untuk Bapak apa? Keluhannya loyo. Cepat keluar. Istrinya usia 45 ya? 45, tapi dia kayaknya iber ya. Kalau satu kali, dalam satu malam biasanya minta main berapa kali? Kalau saya dulunya sih bisa beberapa kali. Karena berhubung ininya agak sekarang loyo. Ya, kadang-kadang 10 menit sudah selesai dia nangis. 10 menit selesai istrinya nangis. Karena katanya-katanya gak puas. Gak puas? Iya. Kalau ngokap bolongan besi loh gak puas. Kalau umur patang puluh lima gak puas kok selingkuh. Aduh, perempuan stempel apa itu? Nah, Bapak ini tahu Anda dari dari mana Pak Cerita, Pak? Dari teman saya yang wicit biasa wicit saya itu kayakkan keluh-meluh jadi ya. Kalau istriku lari itu gara-gara aduh ini gak bisa sama sendia ini supaya bisa keras ini gimana? Disowak, Pak! Disowak, Pak! Dia gak bisa teman hanya micit doang. Terus? Terus kirimin videonya Ciana Ciana kirimin videonya terus langsung aku dateng sini. Ya semoga insya Allah insya Allah gak gitu. Gak gitu. Gak gitu. Diapain yang pertama? Terapi pertama? Itu dikop. Dikop. Ya, dikop. Ditiup. Habis itu leot-leotoy. Terus dikasih obat. Bayar berapa itu yang dikop? Gak usah sebutkan di mana Pak Ian gak boleh. 900. 900 cuma dikop. Beli alatnya Pak terlung atus. Cik isok ngekop DW. Dikop bayar 900. Sama ngekop DW beli alatnya 300. Sama nis orangnya satu orang satu kepala sudah untung 600 gitu lah. Dikadali. Terus balik lagi. Suruh balik lagi. Balik lagi sudah tiga kali balik cuma hanya dikop-dikop gitu aja. Terapi kembali itu 400. Akhirnya peloh nunut ngekop ini tak sebul ini. Aku aja yang ngekop ya. Cik melendung. Hati-hati ya. terapi yang menggunakan alat yang dikop ya di vakum Anda dibodohi. memang besar berapa menit kemudian ngempes lagi dan pembuluh darahnya kan karena dipaksakan ya sensornya dipaksa nyala pol karena darah masuk ke situ lebih. Pada akhirnya kemampuan sarah dan otot penupang penis Anda justru akan rusak sebelum waktunya. Nih gak mau bangun. Jangan lagi gak boleh. Kalau sama masih kembali ke sana lagi ya sudah ke sana jangan ke sini aku gak mau benerin. Terus yang satunya lagi Pak. Yang satunya lagi itu cewek cewek gak usah sebut orangnya ya. Di mana Pak? Di daerah sedati lurus. Sedati lurus. Oke. Diapain di sana? Dikocok. Gak. Dibungkus sama kayak daun tapi dibakar daunnya. Terus? Ya sudah dibungkus gitu aja. Terus setara itu dibijik-bijik ya. Ya. Nanti kalau aku kembali lagi sini. Tapi berarti enggak ada efek ya. Berapa kali ke situ? Ke situ suruh kembali lagi saya gak kembali karena efek sekarang. Ya. Satu kali. gak efek tapi kalau yang dikop itu berkali-kali ya. Loh saman seneng soalnya dikop pisan gedi suruh datang lagi dikop mana gedi. Saya pikir bisa sembur. Nah habis itu mana jadi tambah letoy. Letoy. Gak terima letoy ini. Ngangkatnya gak gelam cuy. Loh gak gelam ngangkat loh. Burungnya gak mau bangun nih loh. Kebanyakan dikop tiga kali datang. Terus bisa ya terus gak bisa. Hmm? Terus ini bisa. Banguninya gak kayak gini pak. waduh cek gampang nih. Apamnya tak gini ini turun naik turun naik bangun dia. Gak boleh. Gimana cara banguninya yang sehat yang merawat udah diajarkan belum? Hmm? Oh jauh di nenek no. Waduh gampang ibu. Tahu ya pak ya? Iya. Galak ya pak ya? Galak. Galak tadi dimatiin. Batal. Telat. Batal. Aku udah ditol mbak. Sampai mana pak? Dibaca doang. Oke batal. Saya langsung panggil pasien lain. Mbak saya habis sholat. Nih habis ini ada lagi. Habis ini anak muda umur 23 keluhannya cepat keluar. Itu keluhan 90% pria muda cepat keluar. Mereka hanya tidak tahu bagaimana cara menjaga otot penanspema supaya bisa berfungsi dengan baik dan bagaimana seharusnya mempergunakannya. Di balik lipido mereka yang tinggi jadi di balik lipido Anda yang tinggi itu Tuhan sudah melengkapi organ kecil yang fungsinya sebagai penyeimbang yang andai kata otot ini tidak rusak tidak hanya ejakulasi akan lebih lama tapi saraf Anda penis Anda testis Anda saat bekerja akan terkontrol sehingga gangguan ereksi sensitivitas yang menurun serta kerja testis yang terforsir itu bisa Anda hadang Anda bisa searching Anda di Google klik anaterapis.com atau pelajari di album Facebook anak anak pijaterapi anak rewin anak terapis berkualitas anak terapis dan anak terapis prima disitu akan banyak ilmu meskipun Anda tidak sempat datang dan tidak memungkinkan untuk terapi datang ke anak dari apa yang Anda share banyak manfaat yang bisa Anda petik yang tadinya oh ternyata ini tidak boleh oh ternyata ini tidak baik kalau Anda ikuti saran-saran anak ya akan membaik cuma saja beda dengan kalau dibawa ke bengkelnya gitu sedang menunggu pasien menyaksikan video untuk bisa menirukan untuk mengolahragakan organ untuk membantu proses ejakulasinya kalau hanya cepat keluar dan loyok burung dari tadi dibangunin tidak bisa ini terakhir pengerjaan mau bangunkan burungnya mudah-mudahan bisa nah ikutin video itu ya Pak ya kayak gitu ya oke sudah itu tadi yang benar Bapak belum bisa tapi sudah saya benahi ada bedanya gak Pak dari sebelumnya sebelum dibenahi ada bedanya gak agak ringan agak ringan bebannya itu ya dihilangin ya kalau orang lain bisa terasa ringan banget Bapak gak bisa itu karena apa Pak jawabannya karaten di usia 56 jelang 57 perut besar banyak duduk telak lama gak olahraga sehingga tidak hanya mengeras tapi sudah berkarat tapi beda beda gak beda gak tadi kan gak bisa tadi itu sudah bisa naik naik dikit ya bisa lanjut ya mau lanjut bangunkan burung yang gak mau bangun sudah males bangun terima kasih Terima kasih.